Ibu, karya D. Zawawi Imran Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun kukur bersama reranting. Hanya mata air, air matamu, ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan rontal kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutikan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu, tak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyemerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku menganggup meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudera, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar poka dan melempar saw. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawanmu. Namamu ibu yang akan ku sebut paling dahulu. Lantaran aku tahu, engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal. Tuhan yang ibu tunjukkan, telah ku kenal. Ibulah itu, bidadari yang berselendang piang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Ubud, karya Isma Sawitri. Yang emas adalah padi. Yang hijau adalah padi. Yang bernas sesungguhnya padi. Yang bergurau kiranya padi. Inilah kebenaran pertama sebelum yang lain-lain. Karena laparlah yang pertama sebelum yang lain-lain. Sebelum berdirinya pura. Sebelum tersusun doa. Sebelum raja-raja bertah-tah. Dewi Sri membenihkannya di atas bumi. Di sinilah tempatnya kemana ia harus datang. Di sinilah manusianya kepada siapa ia harus datang. Setiap musim berganti. Setiap musim beralih. Dewi Sri tetaplah pelindung pengasih. Bagi mereka yang tabah dan tahu berterima kasih. Yang emas adalah padi. Dewi Sri membenihkannya di atas bumi. Sepanjang usia bumi. Sepanjang hidup hayali. Yang bernas sesungguhnya padi. Dewi Sri adalah warisan abadi. Maka tercipta dongeng atas kenyataan. Tercipta keyakinan pada kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.